Seniman dan budayawan Sujiwo Tejo menanggapi panasnya suasana pemilihan Presiden, Pilpres, di Indonesia, dalam rangkaian pemilu periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Dalam Pilpres 2024 sudah ada tiga pasangan calon Capres dan Cawapres, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Sujiwo Tejo menegaskan ia tetap konsisten untuk tidak memihak siapapun setiap merayakan Pesta Demokrasi lima tahun sekali. Kata Sujiwo Tejo ketika ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Pilpres, sepertinya Pilpres-Pilpres sebelumnya, aku tidak berpihak. Posisiku di dalam Pilpres, dari tahun berapapun, aku tidak berpihak. Itu aku mau ngasih ngomongan di depan dulu. Tapi ini satu-satunya Pilpres sepanjang saya hidup dalam usia saya 60 tahun ini, satu-satunya Pilpres yang mirip Perang Baratayuda. Perang Baratayuda, kenapa Pak? Perang Baratayuda itu Pandawa lawan Kurawa, itu sebetulnya tidak hitam putih. Jadi ada banyak orang Pandawa yang di Kurawa, ada orang Kurawa yang di Pandawa. istrinya Di Pilpres ini, ini Pilpres yang betul-betul bagi saya sebagai dalam, seperti Perang Baratayuda, karena tidak hitam putih bahwa pihak A melawan pihak B. Tapi pihak A, ada sebagian pihak A, pihak A yang di B, ada sebagian pihak B yang di A. Istrinya Turyudana itu, istrinya pihak Kurawa itu, Banuwati, itu lebih condong ke Pandawa, karena dia jatuh cinta ke Arjuna. Durna sebagai orang yang sayang ke Pandawa, memihak ke Kurawa dan lain sebagainya. Kita lihat, suaminya Yeni Wahid, ada di pihak Gerindra. Yeni Wahid ada di pihak Genjar Pranowo. Terus, sebagian pasukan, Hendro Priyono ada di Gerindra. Sementara menantunya sendiri, Pak Andika, ada di, gitu-gitu loh. Ini, ini menarik. Jadi, sebenarnya rakyat tidak boleh memihak, karena Yeni Wahid ada di situ. Tapi suaminya ada di Gerindra. Ini pertempuran, nah di Kurawa, di Baratayuda juga begitu. Kresna itu ada di Pandawa, tapi pasukannya Kresna ada di Kurawa. Ini menarik, dari segitu. Aku tertarik. Sehingga kita tidak bisa memihak, apa, PDIP atau memihak Pak Jokowi. Karena, kalau kita lihat, hati Nyampuan kelihatannya cenderung ke Pak Jokowi. Kelihatannya gitu. Ini berarti, maksudnya sama saja kayak Pilpres sekarang itu benar-benar perang strategi dari tim pemenangannya ya, Pak Andi. Bukan dari sosok Capres dan Capres ya, Pak Andi. Bukan. Karena orang juga milih Prabowo, ada yang betul-betul karena milih Prabowo, macem-macem. Coba deh, Pak Andi. Ada yang hanya karena tidak ingin melihat PDIP menang. Ada orang yang milih Ganjar hanya karena supaya Anies tidak menang. Macem-macem. Berarti mungkin menjelang-menjelang, maksudnya pemilihan nanti Februari nanti. Mungkin masukan dari PDIP seperti apa sih kepada masyarakat gitu? Masukan dari masyarakat. Untuk masyarakat, ya. Karena nggak boleh menyarankan Goldfoot. Iya. Mending kalau datang ke TPS, walaupun Goldfoot, coblos semuanya. Daripada dicoblos oleh pihak-pihak yang tertentu untuk pemenangkan paket tertentu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi kalau kamu kedatang ke Kodak Suara, coblos, boleh semuanya, boleh daripada yang nyoblosin pihak-pihak tertentu. Oke, siap, Pak Andi. Makasih, Pak Andi, ya. Besar-besar karena siapapun pemenangnya, kelihatannya ini akan ada koalisi lagi. Jadi, udahlah. Kita... Jangan lupa subscribe, ya.